Musik Larutkan 150 gram tepung beras, 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, dan 300 ml santan dari setengah butir kelapa. Masak sambil diaduk di atas api kecil sampai bergumpal. Angkat, pindahkan ke mangkuk lalu tambahkan 50 gram tepung sagu sedikit demi sedikit sambil diuleni sampai rata. Bagi 3 adonan, 1 bagian tambahkan 2 tetes pewarna merah muda, uleni rata. 1 bagian tambahkan 2 tetes pewarna hijau, uleni rata kembali. 1 bagian lagi biarkan putih. Masukkan masing-masing ke dalam cetakan putu mayang, semprot di atas daun pisang. Kukus di atas api sedang selama 15 menit sampai matang. Untuk sausnya, rebus 500 ml santan dari setengah butir kelapa, 150 gram gula merah, 100 gram durian, 1,4 sendok teh garam, dan 2 lembar daun pandan sambil diaduk sampai mendidih. Sajikan putu mayang dengan sausnya. Pertama-tama, rebus 250 ml santan dari setengah butir kelapa, dan 100 gram gula pasir sampai gula larut. Kemudian saring, lalu ukur 350 ml. Setelah hangat, tuang ke dalam campuran 150 gram tepung beras dan setengah sendok teh garam sambil diaduk rata. Masak lagi sambil diaduk sampai menggumpal dengan api kecil, lalu angkat. Selanjutnya, pindahkan ke mangkuk, tambahkan 50 gram tepung sagu sedikit-sedikit sambil diuleni sampai rata, kemudian masukkan ke dalam cetakan putu mayang, tekan memanjang di atas daun. Gulung, letakkan di atas daun pisang, kukus di atas api sedang 10 menit, dan sajikan bersama taburan kelapa. Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!